Tekst tanggapan novel Studen Hijau, karya Marco Karto di Kromo Jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah mempelajari kesastraan Indonesia selama 30 tahun terakhir tentang siapa itu Marco Karto di Kromo atau lebih populer dikenal dengan Mas Marco mungkin tidak sampai sampai 100% yang pernah mendengarkan namanya Bukan suatu kesalahan jika Mas Marco tidak dikenal, nama dan karyanya seperti Studen Hijau memang tidak pernah disingkung ataupun dimasukkan ke dalam karya sastra Studen Hijau pertama kali muncul tahun 1918 dalam cerita bersambung di harian sinar India Setahun kemudian baru terbi dalam bentuk buku Usia peredarannya tak lama karena disita oleh pemerintah kolonial Buku-buku karya Mas Marco yang dikenal sebagai jurnalis sekaligus aktivis gerakan politik penentang kolonialisme Belanda dipandang begitu membahayakan Ketakutan pengusaha dikala itu bukan tak beralasan Karya-karya Mas Marco terutama Studen Hijau berbeda dengan tema umumnya karya-karya sastra sejaman yang direstui oleh pemerintah kolonial Pada masa peredaran novel ada dua lembaga penting dalam penyediaan bacaan bagi rakyat India Belanda Pertama Komisi Bacaan Rakyat Komisi For The Inland Days School and Vogue Acture yang didirikan tahun 1908 Komisi ini banyak menerbitkan karya sastra terjemahan bertemakan romantisme Eropa Kedua Balai Pustaka 1917 menerbitkan karya-karya sastra dengan bahasa baku Melayu tinggi seperti Azab dan Sengsara 1920 karya Merah Siregal disusul Siti Nurbaya Tahun 1922 karya Marah Rusli Berbeda dengan tema sastra Sang Induk Semang Komisi Bacaan Rakyat Tema yang diangkat Balai Pustaka di awal pendirian adalah seputar kritik terhadap adat kuno Terutama Minangkabau, kisah-kisah seputar kawin paksa yang mendatangkan sengsara dan kehidupan seputar lingkar hitam putih tentang yang baik dan buruk secara etika Karya studen hijau menggambarkan secara plastis kehidupan kaum priai Jawa dengan kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh seperti kemudahan menimba pendidikan, suasana pergerakan, terutama serikat Islam tempat para tokoh novel mencurahkan sebagian waktu dan kegiatan menjadikan novel ini kental dengan politik bahkan kisah cinta sepanjang tokoh novel pun diwarnai dengan kegiatan politik Kisah diawali dengan rencana orang tua hijau menyengkolahkan ke Belanda Ayah hijau, Raden Potronojos, berharap dengan mengirimkan hijau ke Belanda dia bisa mengangkat derajat keluarganya Meskipun sudah menjadi saudagar yang berhasil dan bisa menyamai gaya hidup kaum priai murni di garis keturunan, tidak lantas kesetaraan status sosial diproleh khususnya di mata orang-orang yang dekat dengan government, pemerintah kolonial berbeda dengan sang ayah, sang ibu Raden Nganten Potronojo khawatir melepas anaknya ke negeri yang dinilai serat pergaulan bebas pendidikan di Belanda ternyata membuka mata dan pikiran seluas-seluasnya Pertama yang dianggap Belanda sebesar, di Hindia ternyata sangat indis di Belanda Metropolitan terutama mereka yang pernah bekerja di Hindia dalam selera makan dan minum Gadis Belanda dan orang tua yang pernah bekerja di Hindia menaruh perhatian besar kepada pemuda Hindia Kedua, yang angkuh India ternyata tidak berperan di Belanda Hijau sang kutubuku yang dikenal dingin dan mendapat jurukan pendito akhirnya pun terlibat hubungan percintaan dengan beceh Putri Direktur salah satu maskapai yang rumahnya ditumpangi hijau selama studi di Belanda Pertentangan batin panggilan pulang ke Jawa akhirnya menguatkan hijau untuk memutuskan tali cinta pada beceh Persoalan menjadi sedikit berliku-liku karena perjodohan dengan Raden Ajeng Biru yang masih keluarga Sesungguhnya hijau terbikat dengan Raden Ajeng Wungu, putri Ragen Jarak yang sangat cantik di akhir ceritanya Ketegangan mendapat penyelesaian, kebebasan memilih dan bercinta diangkat ketika hijau tidak langsung setuju pada pilihan orang tuanya Akan tetapi ia mencari istri idaman Rumus perjodohan berubah Hijau dijodohkan dan menikah dengan Wungu Sementara itu Biru dengan Raden Maswarjoyo, kakak laki-laki Wungu Semua baik menjodohkan yang dijodohkan menerima dan bahagia Betapa cerita perjodohan tidak selalu berakhir dengan tangis dan sengsara Juga ditampilkan bahwa mentalitasnya tidak selalu ada dalam diri Inlander Yaitu ketika Wungu menolak cinta kontrolur Walter Selain itu, pengalaman hijau di negeri Belanda membuka matanya Ia melihat bahwa di negerinya sendiri bangsa Belanda ternyata tidak setinggi yang dibayangkan Hijau menikmati sedikit hiburan murah ketika dia bisa memerintah orang-orang Belanda di hotel, restoran, atau di rumah tumpangan yang mustahil dilakukan di Hindia Mas Marco dalam karya karanya secara lugas menunjukkan keberpihakannya kepada kaum bumi putra Ia menggunakan tokoh kontrolur Walter sebagai tokoh pengalut politik etis yang mengkritik ketidakadilan kolonial terhadap rakyat Jawa atau Hindia Sekerat Sarekat Islam bukan saja wadah politik tetapi juga medan cinta Yaitu ketika politik dan cinta berbaur dalam rapat-rapat umum Namun kehadiran warjoyo, wungu, dan biru bukan semata-mata untuk menonton keramaian Tetapi juga dalam rangka menarik kedua perempuan itu untuk berperan dalam pergerakan Bahkan dalam kelakar ringan wungu dan biru berseloroh nanti kita orang perempuan akan bikin perkumpulan sendiri Dua buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau Namun sayang penyusuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik Roman Student Hijau Perubahan terparah dilakukan penerbit bentang budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah Secara dokumentasi kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber surbook Tentang budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa Hindia Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini Sebagai salah satu contoh, dialog berikut cukup menjelaskan persoalan tersebut Di naskah asli tertulis, Menir Jepris, kata konsuler kepada Sergen yang hendak masuk sekolah militer itu Waktu dia maki-maki kepada jongos kapal orang Jawa lantaran jongos itu kurang cepat melayani permintaannya itu Jepris, halaman 10-111, Bentang budaya mengubah menjadi Menir Jepris, kata konsuler kepada Sergen yang hendak masuk sekolah militer itu Sewaktu dia sedang memaki-maki kepada orang Jawa yang menjadi jongos kapal Lantaran jongos itu kurang cepat melayaninya Him 124-143 Namun terlepas dari hal tersebut, upaya untuk memperkenalkan salah satu karya yang tidak hanya menarik Akan tetapi terasa begitu radikal pada zamannya yang patut dihargai Sebagai pengarang, Marco Karti di Kromo sangat pantas mendapat tempat dalam kanan kesastraan Sebagai salah satu pendobrak dengan beberapa karya lain seperti mataharia dan mata gelap Novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesastraan bukan sekedar penghibur Tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengembang tugas menembus ruang-ruang publik Pada gilirannya, kesastraan adalah jalan menuju pembebasan dari belenggu ketertindasan Sumber Nova Christina Lead Bank Kompas 21 September 2002 Setelah membaca teks tanggapan tentang novel Studun Hijau Karyo Marco Karti di Kromo Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kutipan teks tanggapan yang tersedia Terima kasih